Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah air terjun yang memiliki debit air sebesar 60 meter kubit per detik Berapa liter air yang mampu dipindahkan air terjun tersebut dalam waktu 1,5 menit Berarti yang ditanya adalah volume karena berapa liter Untuk mencari volume tentunya kalian harus tahu rumus untuk mencari volume terlebih dahulu Tapi kakak akan mengingatkan kalian dari rumus debit yaitu D sama dengan V per T D sama dengan debit V adalah volumenya Dan T adalah waktu Paham? Sehingga kalian ketika ingin mencari volume yaitu V Kita harus memindahkan T nya terlebih dahulu dari ruas kanan ke ruas kiri menjadi D dikali T Sehingga rumus untuk mencari volume adalah debit dikali waktu Sampai sini paham? Nah apabila kalian sudah paham kita lanjutkan menuliskan apa saja yang telah diketahui di dalam Soal Pertama debit air sebesar 60 meter kubik per detik Berarti D sama dengan 60 meter kubik per detik Kemudian dalam waktu 1,5 menit T 1,5 menit Yang ditanya adalah volume V kena berapa liter Liter ya ini Kemudian jawab V sama dengan D dikali T Sebelum kalian memasukkan yang telah diketahui ke dalam rumus Kalian harus memperhatikan Yang ditanya dan satuannya Ditanya adalah liter Sedangkan disini meter kubik Sehingga kita harus merubah menjadi liter terlebih dahulu Dan ini detik disini menit Kita harus merubah menjadi detik terlebih dahulu Bagaimana merubahnya? Perhatikan 60 meter kubik per detik Kita akan jadikan liter Kalian perlu Apa? Kalau bisa dicatat ya Supaya tidak lupa 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter 1 desimeter kubik Sama dengan 1 liter Dan 1 cm kubik Sama dengan 1 mililiter Disini kan 60 meter kubik per detik Kita merubah 60 60 meter kubik menjadi liter 60 meter kubik sama dengan 60 kiloliter Paham? 60 meter kubik sama dengan 60 kiloliter Setiap tangga ini Setiap naik itu dibagi 10 Maaf Dibagi 10 Setiap turun Dikali 10 Paham? Sehingga Dari kiloliter menjadi liter Berapa kali turun? 1 2 3 3 kali turun Berarti 60 dikali 10 Dikali 10 Dikali 10 Atau sama saja 60 dikali seribu Menjadi 60 Ribu liter Berarti sama saja 60 Ribu Liter Per Detik Paham? Sehingga 60 meter kubik per detik Sama saja 60 Ribu Liter Per Detik Kemudian 1,5 menit Itu berapa detik? Nah Perhatikan 1 jam sama dengan 60 menit 1 menit sama dengan 60 detik 1 jam sama dengan 3600 Di 1,5 menit Berapa detik? Kalau 1 menitnya 60 detik Berarti 90 detik Sampai sini Paham? Nah Kemudian Kita dapat melanjutkan D nya berapa tadi? 60.000 Dikali 90 Kita cukup mengalihkan Depannya saja 9 dikali 6 berapa? 54 0 nya kita tambahin 1 2 3 4 5 Berarti 5 5 juta 400 ribu Liter Paham? Jadi Jumlah air Yang mampu Dipindahkan Air Air terjun Air terjun Adalah 5 5 4 Ini 5 ya 5 4 400 400 ribu Bagaimana Dik-adik Apa kalian sudah Paham? Apabila kalian sudah Paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi Videonya Dan apabila ada yang ingin Ditanyakan Silahkan tulis di kolom Komentar Sampai jumpa di video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya